Intro Hari ini saya akan membawakan dua materi yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai pelaku ekspor karena jantungnya daripada ekspor ini adalah di dua hal materi yang akan kita bahas mungkin kalau kita bicara terkait dengan inkotem mungkin kita bicara dulu terminologinya ya pengertian inkotem itu international commercial term itu sebenarnya istilah atau pengertian perdagangan internasional ya jadi di inkotem ini adalah dibahas terkait dengan tanggung jawab risiko dan biaya yang nanti siapa yang akan menanggungnya karena di pelaku ekspor itu kita mengenal ada dua pihak ya dari pihak eksportir dan pihak importir nah inilah yang harus kita sepakati tanggung jawab responsible biaya apapun halnya nanti akan dibahas di inkotem ini nah kalau misalkan memang Anda sebagai pelaku ekspor tidak mengenal inkotem ayo belajar dulu inkotem sebelum Anda melakukan ekspor nah boleh itu ya kalau coba-coba untuk ekspor atau sampai saat ini mungkin baru pemasarannya di lokal saja mungkin bisa coba untuk ekspor dengan beberapa tips dari Pak Tovik Mangga silakan Pak Tovik oke intinya aja adalah seperti ini inkotem itu mengatur tiga hal yaitu yang pertama adalah biaya, risiko, dan tanggung jawab dari tiga hal inilah yang nanti akan diatur dalam inkotem siapa-siapa saja yang menanggung dari tiga hal ini terkait dengan biaya, risiko, dan tanggung jawab ya misalkan biaya ditanggung oleh pengirim tapi tidak ditanggung oleh penerima bisa juga biaya ditanggung seluruhnya oleh penerima tidak ditanggung oleh pengirim nah itu yang nanti akan dibahas di tiga hal terkait di inkotem oke inti dari inkotem itu sebenarnya kalau untuk inkotem nah oke sorry tadi yang mengatur tiga hal ya tiga hal yaitu biaya, risiko, dan tanggung jawab nah inkotem tidak mengatur empat hal dia tidak mengatur terkait dengan barang dengan harga, kekayaan intelektual, dan hukum atau jurisdiksi ini yang tidak diatur di dalam inkotem jadi hanya mengatur tiga hal saja terkait dengan biaya, atau cost, risiko, atau risk, dan tanggung jawab atau responsibility oke kalau secara detailnya inkotem itu ada 11 ya bapak ibu ya ada 11 inkotem yang harus bapak ibu ketahui namun untuk pelaku ekspor tidak perlu memahami ke sebelah-sebelah inkotemnya cukup empat saja dari sebelah itu oke nah empat ini yang nanti akan kita bahas di sini yang pertama adalah X-Work X-Work intinya adalah harga barang ya harga barang di pabrik pada saat dia menjual misal saya punya pabrik di Boyolali ya bapak ibu apa namanya memiliki barang yang sudah ready untuk dijual seperti yang di depan kita ini itu kan tentunya sudah ada harga jualnya pada saat bapak ibu melakukan penjualan di gudang atau di pabrik bapak itu adalah disebut dengan harga X-Work harga jual bapak gitu loh kepada pembeli jadi misalkan bapak ada buyer dari luar negeri misalkan dari Meksiko atau dari manapun datang ke pabrik bapak membeli ya langsung dibayar itu adalah harga X-Work jadi bapak tidak menanggung biaya pengiriman dari keluar setelah gudang bapak sampai dengan negaranya dia ya itu dulu itu yang pertama yang dari pelaku ekspor yang kedua adalah FOB FOB itu kita sebut sebagai free on board misal gudang saya ada di Boyolali saya harus ekspor ke Meksiko melalui pelabuhan Tanjung Priuk oke berarti saya ada ongkos pengiriman dari gudang saya di Boyolali sampai dengan di Tanjung Priuk ya itu terdiri dari apa saja terdiri dari biaya tracking biaya clearance oke biaya dokumentasi ya serta biaya-biaya lain sampai dengan barang kita diterima di pelabuhan Tanjung Priuk nah seluruh biaya itu kita tarik ditambahkan dengan harga barang itu sudah jadi FOB bapak oke jelas ya dari dua hal ini ya jadi yang pertama X-Work dan FOB jadi kalau misalkan memang Bapak mendapatkan buyer saya maunya harga FOB berarti biaya yang Bapak keluarkan sampai dengan barang Bapak sampai ke Tanjung Priuk itu Bapak yang tanggung sebagai eksportir oke nah sedangkan biaya pengiriman dari Priuk sampai dengan negara tujuan itu bukan tanggung jawab Bapak oke itu terminologi dari FOB nah yang kedua adalah CFR atau CNF oke cost and freight gampangnya adalah harga tadi yang FOB tadi ditambahkan dengan harga freight ya harga freight itu adalah besar dari Jakarta sampai Mesiko atau Jakarta sampai Hongkong oke itu yang disebut dengan CFR jadi Bapak membayar ke pelayaran ya harga freight tersebut sampai dengan negara tujuan sampai dengan pelabuhan negara tujuan ya sampai dengan pelabuhan saja Pak jadi tidak sampai keluar dari pelabuhan itu adalah CNF atau CFR nah yang terakhir adalah CIF nah CIF ini gampangnya adalah harga CFR atau CNF tadi ditambah dengan asuransi nah tapi kalau misalkan memang ada Bapak ibu pelaku ekspor yang memang tidak mau berhubungan dengan asuransi maka sarankan saja untuk Bapak jualnya sebagai harga CFR atau CNF oke nanti biar asuransinya ditanggung oleh pembeli oke sekarang pada saat kita melakukan dokumentasi di sales contract tentunya Bapak kan langkah pertama yang Bapak lakukan adalah Bapak pada saat deal dengan bayar Anda Bapak harus membuat sales contract betul nggak Pak? nah setelah di sales contract itulah yang nanti akan dibahas in quote termnya apa oke misalkan Bapak setuju oke saya jualnya S-Work saja berarti Bapak penulisan di commercial invoice atau di sales contract Bapak disebut adalah S-Work Boyolali sekian oke tergantung nanti kesepakatannya mau dengan harga rupiah atau harga US tergantung Bapak Ibu semuanya maka saya menuliskannya adalah sebagai S-Work Boyolali karena pegudang saya di Boyolali Bapak belinya di Boyolali oke kalau disepakati FOB berarti adalah FOB saya Jakarta Tanjung Priuk ya tadi ya contohnya berarti saya penulisannya adalah FOB Jakarta sekian US dollar nah kalau CFR berarti CFR tujuannya mana nih Hongkong berarti CFR Hongkong atau CFR Meksiko jelas siapa ya begitu pula dengan CF oke sampai dengan pelabuhan tujuan oke jadi disini saya berikan ilmu sebenarnya 12 jam saya berikan ilmunya sudah saya berikan sekarang nih ya jadi dari 11 inkotem Bapak cukup kenal hanya 4 saja karena apa 4 itulah yang nanti akan digunakan oleh kepabianan di Indonesia oke jadi selebihnya mungkin ya mungkin bisa saja digunakan namun tetap saja pada saat proses clearance Bapak Ibu nanti akan menggunakan empat ini seperti itu itu untuk inkotem oke nanti kita akan bahas HS Code oke ini yang tadi katanya 6 sampai 12 jam ya baru bisa tahu betul karena saya harus bahas detail oke oke tapi Bapak Ibu sekalian boleh merapat ke tengah dan jika ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya-jawab ya oleh Pak Taufik ya boleh jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu dirasa ada yang belum paham banget boleh loh ya nanti bertanya nanti akan dijawab langsung oleh Pak Taufik Mangga silahkan dilanjut Pak Taufik oke jadi di inkotem ini kita sebenarnya berapa namanya membahas terkait dengan tanggung jawab ya Bapak mungkin bisa dilihat di situ ya salah satu contohnya ada yang namanya export packaging loading charges delivery to port itu ada poin-poinnya ya poin-poinnya nah itulah sesuai dengan inkotem yang nanti Bapak ambil itu yang apa namanya yang menanggung siapa yang bertanggung jawab di situ misalkan export packaging kalau kita pakainya inkotemnya export berarti packagingnya yang menanggung adalah pihak seller ya atau pihak eksportir nah selebihnya ada pihak buyer oke kalau saya bilang seller itu berarti sebagai eksportir kalau saya bilang buyer berarti sebagai pihak importer di luar negeri begitu juga dengan inkotem yang lainnya oke jadi ini yang apa perlu Bapak Ibu ketahui hati-hati di dalam menentukan inkotem dan hati-hati di dalam menentukan harga pokok produksi atau poin-poin yang nanti akan Bapak tagihkan ke pihak buyer Bapak Ibu semua salah Bapak menentukannya maka yang dipastikan secara finansial Bapak akan mengalami kerugian contoh misalkan Bapak sepakat dengan harga FOB oke tapi Bapak tanggung insurancenya oke nah ini kan agak-agak nyambung ya Bapak sepakat dengan FOB tapi Bapak bayarkan insurancenya karena Bapak gak tahu karena Bapak pikir adalah saya pengen barang saya safe saya pengen barang saya secure jadi kalau misalkan ada kerusakan keterlambatan saya bisa claim nah itu salah Pak ya kalau Bapak mau pakai apa nama insurancenya itu bisa Bapak pakai adalah CIF oke nah kalau misalkan memang tapi jenisnya adalah insurnya adalah hanya insur pengiriman jadi jangan sampai ngeblend ini Pak ya kalau misalkan memang Bapak terjadi insurancenya adalah asurancenya kerusakan barang misalkan kerusakan barang di dalamnya itu asurancenya beda lagi oke itu bukan asurancenya pengiriman tapi asurancenya di barangnya yang kita bahas asurancenya ini adalah sebagai asurancenya pengiriman barangnya pada saat kita menyerahkan kepada pihak airline atau kepada pihak shipping lain maka tanggung jawab itulah yang akan kita tanggung ya di dalam asuransi tersebut seperti itu selamat menikmati